Surat suara dan logistik Pilpres 2014 saat ini sudah tiba di KPU Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Untuk meng-EPCN-kan waktu agar seluruh persiapan Pilpres bisa selesai tepat waktu, seluruh staf dan anggota KPU melakukan penyortiran dan pengepakan hingga larut malam. Dari hasil pelipatan tersebut terdapat 1.260 lembar surat suara yang rusak. Jadi jumlah keseluruhan surat suara yang tertera di box itu 101.199. Sesuai dengan DPT, jumlah DPT 99.215 ditambah 2 persen. Setelah disortir selama 2 hari, hasil sortiran keseluruhan itu 102.154 lembar. Yang baik, surat suara baik 100.894 lembar. Rusak 100.260 lembar. Yang rusak ini kami sudah kirim ke provinsi untuk dimintai gantinya. Kriteria yang dianggap rusak kemarin itu ada bercak dan timtum leleh. KPU Kota Parepare sendiri mengaku hingga saat ini belum menemui hambatan dalam persiapan pelaksanaan Pilpres di Kota Parepare. Hingga saat ini KPU juga terus melakukan sosialisasi agar masyarakat khususnya warga Kota Parepare tetap menggunakan hak pilihnya mengingat Pilpres kali ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan pesta sepak bola sejagat.